Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya petani aspal teman-teman Nah di aktivitas pagi ini Di hari sabtu yang cerah ya Sedikit mendung Di video kali ini saya akan Lakukan pengocoran Tanaman papaya saya Dengan produk ini nih Yang banyak sekali Diperbincangkan oleh Para petani Nah yaitu produk nasa Terus terang aja teman-teman Saya disini tidak berjualan ya Namun saya Baru pertama kali mencoba produk ini Untuk hasilnya Seperti apa ya Nanti di Akhir-akhir ya Namun untuk saat ini Lumayan bagus sih kalau menurut saya Nah di kali ini Saya akan melakukan pengocoran Menggunakan POC nasa Tadi sudah saya buat 4 tutup botol Untuk 1 ember 8 liter ya Terus Untuk Ini ya Untuk mengatasi jamur ya Untuk mengatasi layu bakteri Seharusnya ini Di awal ya Sebelum bibit ditanam Namun karena saya baru mencoba Baru mencoba Produk ini Jadi ini saya gunakannya Setelah papaya sudah tumbuh Sudah tumbuh seperti ini Jadi baru saya gunakan ini Untuk menjaga-jaga penyakit layu Seperti itu Oke Jadi ini saya gunakan Satu sendok makan Seperti ini Saya campur Lalu akan saya kocor Menggunakan gelas aqua Satu tanaman Atau satu pohon Satu ini ya Lalu saya campur dengan Hormonik tadi Untuk hormoniknya Ini Labelnya copot Untuk hormoniknya Saya menggunakan Satu tutup botol ya Jadi ini satu tutup Ini 4 tutup botol Dan ini satu sendok makan ya Kurang lebihnya seperti itu Untuk 8 liter air lah Kurang lebih Oke teman-teman Kita lanjut Oke teman-teman Ini untuk satu Tanaman pohon papaya ya Saya akan kocor langsung Di batangnya Satu Gelas aqua ini Seperti ini Nah ini tanaman papaya Yang dulu Yang di video sebelumnya Saya videokan Itu yang menggunakan Pasir itu teman-teman Ini hasilnya Seperti ini teman-teman Yang menggunakan pasir Untuk dasarnya itu Oke kita lanjut teman-teman Berikutnya Oke Oke teman-teman Jadi saya gunakan Satu Tanaman ini Satu kulas aqua Seperti ini teman-teman Saya kocorkan langsung saja Biar langsung diserap oleh akar ya Seperti itu Oke kita lanjut teman-teman Ini merekamnya sendiri soalnya Jadi agak Jadi agak ribet Oke teman-teman Seperti itu teman-teman Ini saya kocor Untuk pupuk dasar Saya sudah pernah jelaskan ya Di video saya sebelumnya Jadi Untuk abu bakar itu Saya penting ya Disini karena Jenis tanah ini Berbeda ya Dari jenis tanah Di tempat lain gitu ya Yang agak berpasir Jadi ini Kalau misalnya terlalu Sering karena hujan Maka dia akan Lembab seperti itu teman-teman Apabila kurang pupuk Nah jadi Fungsinya pasir ini Agar Air ini Terserap Namun Kondisi Tanah ini Tidak Basah ya Tidak terlalu Basah gitu Seperti ini teman-teman Oke kita lanjut Oke kita lanjut Ini Ini tanaman saya Sampai atas Sano ya Ini lumayan Lumayan subur Oke teman-teman Mungkin hanya itu ya Yang saya bisa Videokan di hari ini Jadi untuk Takarannya Seperti apa ya Saya tadi sudah jelaskan Saya akan melakukan pengocoran ulang Sampai selesai Di pagi hari ini Karena Saya merekam sendiri nih Jadi agak ribet Oke teman-teman Oke teman-teman Kita lanjut Oke Nah Ini Usia Sekitar berapa bulan ya Saya kurang Beda ini Karena tanaman saya Berbeda-beda ini Usianya berbeda-beda Namun tingginya sama Karena ada sebagian yang saya pangkas Seperti itu teman-teman Jadi untuk tinggi Tingginya seperti apa Saya akan memendingkan Jadi tingginya kurang lebih Seperti ini teman-teman Jadi ini subur Ini menggunakan abu bakar Teman-teman Abu bakar yang menurut saya Mantap lah Namun tidak Mengurangi Unsur hara yang lainnya Seperti Pupuk kandang Jadi pupuk bakar ini Hanya campuran saja teman-teman Campuran Jadi bukan Bukan Unsur utama Untuk dijadikan pupuk Jadi maksudnya ini Hanya peran pembantu Namun Menurut saya Sangat penting Oke teman-teman Hanya itu yang bisa saya Videokan di pagi hari ini Semoga menjadi Inspirasi Saya akan melanjutkan Pengocoran sampai selesai Sampai ke atas Sana teman-teman Nah jadi Kurang lebihnya Sejam lah ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton